Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Smile for Life bareng Eteh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kangen nggak sih? Siapa yang kangen ngacung? Eteh juga kangen banget udah 3 hari nih nggak upload video karena waktu kemarin liburan Krismas sama tahun baru tuh Eteh bingung ya teman-teman mau bikin video apa gitu ya. Soalnya di keluarga, kumpul-kumpul sama keluarga suami juga mereka nggak mau di video terus apa namanya, terus ngajakin teman-teman untuk kumpul juga mereka udah punya acara masing-masing gitu jadi kurang seru kalau bikin video cuma Eteh dan Akang doang di acara ini di acara tahun baruan gitu cuman waktu malam tahun baru itu Eteh nge-live di Facebook teman-teman ya ngeliatin kembang api gitu dan akhirnya Eteh punya ide untuk cerita ya teman-teman cerita pengalaman Eteh waktu dulu, waktu masih kecil, masih muda banget waktu kerja di Arab ya teman-teman sediain tisu ya karena video ini, cerita ini mengandung bawang teman-teman ya sedih banget, pokoknya sediain tisu dan sebelum lanjut ke videonya aku mau ucapin selamat tahun baru 2022 buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya semoga di tahun ini keberkahan, banyak rezeki, umur panjang dan semua cita-cita kita bisa tercapai, terwujud amin ya Allah ya Rabbal Amin ya dan Eteh juga mau ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya dukung terus channel Eteh biar tambah berkembang untuk yang sudah subscribe dan selalu hadir di channel Eteh Eteh ucapin terima kasih banyak ya semoga ditambah banyak rizkinya teman-teman di sana amin ya Allah ya Rabbal Amin oke sekarang kita mulai saja ke ceritanya ya sebenarnya cerita ini teman-teman udah puluhan tahun gak pernah ini gak pernah ada yang tahu ya gak pernah diceritain sama siapa-siapa kecuali sama Akang suamiku ya waktu aku jadi istrinya Akang aku ceritain semuanya gitu apa yang berjadi kepada aku sebelumnya gitu dan aku juga udah minta izin Akang boleh gak sih aku ceritain masalah masa lalu aku di Youtube gitu kayak gitu gitu kata Akang boleh katanya gak apa-apa terserah kamu gitu aku takut Akang gak mau gitu aku nyeritain masalah hidupku di Youtube gitu tapi Akang bebas boleh katanya kamu mau cerita apa aja bebas gitu asal sebelum cerita ke orang ceritain dulu ke aku apa masalahnya begitu teman-teman ya jadi begini teman-teman ya setamat sekolah SMP tahun 2000 pengen sekali ngebahagiain orang tua gitu waktu itu orang tua Eteh masih ada dan di kampung Eteh itu banyak sekali orang yang zaman dulu kan viral gitu ya dimana-mana orang yang ke Saudi ke Arab gitu dan waktu itu Eteh pengen banget ke Arab gitu kerja dan teman-teman kampung juga banyak yang kerja ke Arab gitu ngapain juga di kampung sekolah enggak kan gitu dan Eteh itu pengen ngebahagiain orang tua gitu nah Eteh itu pergilah ke salah satu sponsor dulu kan banyak ada dulu kan suka ada sponsor kampung yang bawa kita ke PT gitu ke agent di Jakarta gitu kita pergi ke sponsor terus sponsor itu bawa kita bawa Eteh ke Jakarta waktu itu ada tiga orang ya barangan Eteh satu kampung cuma Eteh yang paling kecil waktu itu Eteh umur 16 tahun ya baru keluar SMP yang duanya lagi tetangga udah punya suami udah punya anak nah waktu nyampe ke Jakarta di medikal cuma Eteh yang cuma Eteh dan satunya lagi yang fit yang masuk gitu yang satunya enggak bisa karena punya penyakit nah setelah beberapa hari yang satunya lagi juga yang fit itu pengen pulang katanya ingat suami ingat anak gitu jadi dia pulang enggak jadi itu tinggal lah Eteh sendirian di PT bersama orang-orang yang Eteh enggak kenal gitu bukan dari kampung gitu bukan dari sekal satu kampung ya sedih sih apa namanya tapi lama-kelamaan kan di PT waktu itu sampai tiga bulan ya kenal juga sama mereka semua gitu nah singkat cerita teman-teman Eteh itu kerja ke Kuwait ya ke Kuwait jadi pembantu rumah tangga di sana nah Eteh pas keluar sekolah kan enggak ada pengalaman apa-apa yang enggak bisa kerjaan rumah juga belum bisa masak belum bisa bahasa apalagi belum bisa gitu nah pas singkat cerita sampai lah Eteh di Kuwait waktu itu belum ada belum jaman telepon teman-teman ya waktu jaman masih surat-menyurat gitu nah Eteh tiba di Kuwait dan disitu Eteh tiba di salah satu agensi yang dari Jakarta dari agensi Jakarta ke agensi yang di Kuwait terus nanti calon majikan kita itu ngambil kita di agensi yang ada di Kuwait gitu agensi untuk apa untuk ngejual bukan ngejual sih untuk ngambil TKW begitu tidak nunggu 24 jam ya pas Eteh datang dari Jakarta ke agensi itu cuma istirahat beberapa jam langsung ada yang jemput Eteh itu kerja di keluarga orang laki-lakinya orang Kuwait perempuannya orang Iran kulitnya hitam rambutnya agak kriwil kayak kalau di kita mah kayak orang Papua gitu ya bentuknya seperti itu mereka itu punya anak 4 sudah besar semua yang paling kecil itu kalau nggak salah umur 1 tahunan gitu ya dan disuruh Eteh yang nggak ngurus gitu rumahnya biasalah orang Arab rumahnya luas tingkat luas banget nah disitu cuma ada Eteh doang yang kerja dan bukan hanya ngurus bayi tapi juga semuanya harus diurus bersih-bersih masak waktu itu Eteh yang belum punya pengalaman apa-apa ya pas hari pertama seharusnya seharusnya majikan tahu dong ya kalau aku tuh belum ada pengalaman belum bisa ngomong dan juga belum bisa kerja gitu nah mereka itu semuanya majikanku dua-duanya kerja oh ya teman-teman dan disitu juga tinggal di keluarga itu juga tinggal adiknya majikan perempuanku orang Iran dan itu statusnya army ya dia itu masih bujangan tinggal bersama dia dan dia itu kerja tinggal bersama mereka dan dia itu kerja sebagai army ya di Kuwait nah teman-teman setiap pagi itu Eteh ditinggal di rumah hanya dengan baby majikan dua-duanya kerja adiknya juga kerja dan anaknya semuanya sekolah ya cuman Eteh dengan bayi aku tahu ya apa yang aku harus lakukan pertama bersih-bersih gitu kayak gitu tapi kan bersih-bersih juga orang Indonesia mah tidak sebersih orang Arab yang harus kalau bersih-bersih sofa harus diangkat lemah harus bawa tangga naik lapin tembok lapin apa yang di atas enggak tahu kan ya Eteh cuma nyapu kayak gitu doang lap-lap juga kayak gitu doang gitu ngasih makan bayi apa gitu enggak tahu apa-apa aku enggak di itu loh enggak diajarin gitu sama majikan kamu harus ini apa namanya harus ngasih makan ini 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 untuk baik enggak jadi langsung aja gitu terserah aku aku enggak punya pengalaman apa-apa gitu ya terus pas pulang pas pulang mereka dari kerja dari sekolah itu ngeliat katanya kamu bersih-bersih enggak iya sudah ini kotor ini kotor ini kotor aku bilang ya harus digimanain gitu ya aku enggak ngerti itu bayi dikasih makan belum ya udah apa itu buah kata aku apel katanya seharian cuma dikasih buah katanya emangnya apa bayi aku burung katanya ya aku enggak tahu teman-teman beneran aku enggak tahu harus ngasih makan apa gitu buah aja apel aja aku dikerokin itu pikiran aku gitu daripada enggak dikasih makan apa-apa gitu aku juga cuma makan roti gitu enggak tahu aku harus mau ngasih apa takut salah begitu nah hari pertama hari kedua aja teman-teman udah dimarahin udah udah enggak bisa ini enggak bisa jawab mau ngomong apa terus hari keduanya hari ketiganya barulah mereka itu ngajarin aku cara bersih-bersih rumah bawa tangga bersihin apa atap rumah bersihin tembok karpet digosok segala macem sampai enggak kuat banget itu kerjaan di arab itu seperti itu nah lama-kelamaan tuh apa semua yang mereka suruh tuh sudah aku lakukan tapi kok kayaknya mereka tuh enggak puas gitu selalu salah selalu salah begitu jadi aku tuh kayak gimana kayak sakit hati kayak enggak betah gitu ya kayak mereka itu enggak puas dengan hasil kerja aku juga enggak tahu harus bagaimana gitu ya dan aku betah-betahin tuh teman-teman sampe berapa bulan 4 bulan 5 bulan kalau enggak salah aku betah-betahin sampai 5 bulan waktu itu kakakku juga telepon lewat wartel ya dulu makan jaman telepon wartel warung telepon nyuratin kayak gitu-gitu sedih banget teman-teman ya surat satu satu surat aja yang datang dari ibuku dari keluarga tuh setiap malam gitu sebelum tidur itu dibaca berulang-ulang enggak bosen-bosen gitu teman-teman pengen pengen pulang tapi aku kuat-kuatin gitu ya aku kuat-kuatin sikap majikan semakin sini semakin enggak baik gitu bukan makin lama tuh bukan makin baik tapi makin enggak baik anak-anaknya juga semuanya teman-teman ya semuanya itu yang tiga itu kayak enggak suka sama aku selalu bikin masalah dan anehnya teman-teman ya mereka itu kalau ngeliat aku dimarahin sama majikan itu suka gitu suka ketawa gitu ya kayak benci kayak jijik gitu ngeliat aku tuh kayak gitu terus anehnya di dapur itu pasti terjadi yang aku enggak ini apa yang aku enggak apa namanya yang aku enggak nyangka gitu misalkan majikan perempuan itu naruh minyak ya minyak bekas ngegoreng gitu sama gula kok bisa si gula itu ada di dalam minyak gitu dan itu yang disalahin aku gitu teman-temannya aku sampai heran ini kenapa gula bisa ada di dalam minyak gitu padahal itu bukan aku tapi mereka duduknya aku gitu aku yang goblok gitu ya teman-teman terus ada lagi ya pas aku buka kulkas tiba-tiba ada yang jatuh keramik hiasan keramik di atas kulkas gitu sementara aku itu enggak pernah apa namanya yang naruh apa bersih-bersih di atas kulkas naruh keramik di atas kulkas itu kok bisa pas aku buka kulkas itu jatuh pecah semua kalau enggak ada yang naruh di atas itu kalau si keramik si keramik itu kalau enggak ada yang naruh di atas kulkas itu enggak mungkin jatuh gitu ya terus si gula juga kalau enggak ada yang naruh ke situ enggak ke dalam minyak gitu enggak mungkin ada gitu jadi kayaknya anak-anaknya itu yang sengaja nge-prank gitu ya ke aku apa menaruh gula gitu ya gula yang sudah direbuskan mirip dengan minyak gitu ya ditaruh di dalam minyak terus naruh hiasan keramik di atas kulkas pas aku buka kulkas langsung pecah itu akhirnya kan marah terus setiap hari dimarahin ya majikan apa majikan itu aku sampai enggak kuat gitu ya terus semakin kesini ya aku jalanin ya karena apa karena harus bayar agency kan dipotongkan teman-teman ya apa 6 bulan 3-4 bulan kalau enggak salah gaji kita itu jadi kalau kita enggak enggak betah gitu majikan juga enggak ngembalikan soalnya kan enggak ngembalikan ke agency gitu soalnya kan mereka juga mungkin beli mahal gitu ya terus aku mau ngadu-ngadu ke siapa gitu enggak punya hp enggak punya apa-apa pokoknya sedih enggak bisa diceritain teman-temannya aku kalau nyuratin kalau ditelepon sama keluarga dari Indonesia itu aku ceritain semuanya yang bahagia-bahagia saja aku enggak pernah cerita soal keperihanku ya perjuangan aku selama di sana itu diperlakukan seperti itu enggak pernah diceritain ke siapa-siapa teman-teman ya karena aku takut orang tua aku jadi kepikiran gitu aku juga masih ingat maku waktu aku pergi ke PT aja sampai nangis enggak boleh enggak boleh enggak boleh cuman aku maksa gitu ya aku maksa soalnya aku pengen bahagian orang tua pengen punya uang sendiri juga gitu aku waktu 16 tahun itu umur kayak pikirannya udah udah dewasa gitu ya teman-teman dan yang lebih parahnya lagi teman-teman ya si adiknya majikan perempuanku itu yang army itu teman-teman kan tinggal di sana bareng mereka gitu ya pas majikanku semuanya enggak ada dia balik lagi ke rumah dia ngasih aku 10 dinar 10 dinar kuait katanya ini 10 dinar buat kamu ayo aku tuh mau diajakin begituan teman-teman ya aku waktu itu umur 16 tahun ngeliat tubuhnya aja serem banget takut ngeliat mukanya aja takut gitu kan mereka tuh orang-orang hitam orang Iran gitu ya itu bukan sekali dua kali teman-teman dia pas majikanku pergi semua dia kembali dan ngasih ngasih aku uang ngajakin aku tidur bareng gitu aku takut kan ya aku bilang sama majikan aku pas datang mereka gak percaya malah aku yang dituduh akhirnya aku diukul ditampar gitu ya kamu katanya mitnah katanya kayak gitu enggak aku bilang gak mitnah dia begitu dia ngasih uang sama aku mau kayak begitu aku bilang aku udah mulai bisa ngomong ya bahasa Arab ya waktu itu udah 6 bulan mereka gak percaya malah aku ditampar teman-teman ya terus aku tuh udah gak kuat terus pas aku aku kepikiran aku mau kabur aja deh aku mau kabur gitu dari sini aku mau kabur aja gitu ya teman-teman ya aku udah gak kuat udah udah mulai main tangan mereka ya kalau misalkan cuman omongan aja mungkin aku sabar-sabarin tapi waktu itu udah mulai main tangan nah pas nah pas aku masuk-masukin barang aku ke dalam tas malam-malam aku tuh keluar nyimpen dulu tas aku di luar gitu ya nyimpen dulu tas aku di luar terus aku kembali lagi ke dalam untuk melihat situasi apakah mereka udah mau tidur apa enggak gitu ya eh malah tasku yang di luar itu ada ketahuan sama anaknya terus dilaporin sama apa sama bapaknya katanya bapak-bapak katanya lihat ada tas di luar katanya disembunyiin katanya dia mau kabur katanya begitu terus langsung dicek sama bapaknya tas aku ini apa ini apa aku dipukul lagi teman-teman ditampar ya Allah ya Rufi seumur hidup seumur hidup teman-teman seumur-umur sama orang tua aja aku belum pernah ditampar ya ditampar sama laki-laki Arab yang tinggi besar sampai mata itu sampai mata itu ini apa apa namanya apa namanya kayak kayak kunang-kunang gitu saking kerasnya gitu ya kamu mau kabur ya katanya terus di ini apa ditampar enak banget katanya kamu mau kabur katanya aku aku beli kamu aku bayar kamu kayak gitu-gitu terus aku dimasukin lagi ke dalam aku dimasukin lagi ke dalam terus di kunci di kamar teman-teman di kunci di kamar itu bukan dibiarin malah di kunci di kamar terus dimasukin si adiknya si army itu bersama aku suruh nyiksa aku karena aku mau kabur si adiknya itu malah interogasi aku kenapa kamu mau kabur siapa yang kamu tau disini katanya aku bilang aku gak tau siapa-siapa aku mau ke agency bohong katanya kamu udah kenalan kenalan sama siapa aku gak punya hp gak punya apa aku emang niatnya mau kabur ke agency di kamar itu aku ditamparin lagi sama adiknya itu teman-teman jahat banget dan semua yang aku rasakan ini teman-teman gak ada satu orang pun yang tau ya sampai sekarang gak ada sampai sekarang puluhan tahun cuma suamiku aja yang aku ceritain dan akhirnya aku mau sharing pengalamanku disini ya terus setelah aku dikunci dikunci di kamar itu setelah aku dipukulin itu ada tanda benkak di mata gitu ya mereka itu kan mulai ketakutan gitu jadi aku gak bisa dibawa gak bisa dibawa mereka keluar gitu kemana-mana karena aku ada tanda bekas pukulan gitu jadi aku di rumah aja gitu ya nah waktu itu teman-teman pas bulan puasa pas bulan puasa ada kesempatan ya ada kesempatan pas mereka makan lagi buka puasa semuanya aku di dapur aku belum minum apa-apa ya waktu puasa tuh aku emang di pikiran aku udah pengen kabur pengen kabur pengen keluar gitu dari situ gitu ya ada kesempatan pas mereka lagi buka puasa lagi sibuk-sibuknya makan aku ambil kantong sampah di dapur aku ambil keluar gitu ya mereka ngeliat aku ambil kantong sampah dan keluar gitu ya mereka gak curiga kalau aku mau langsung lari gitu aku gak bawa pakaian aku gak bawa apa-apa aku bawa kantong sampah keluar terus aku ini aku buang sampahnya aku langsung pencet lip aku langsung ke dalam eh ke bawah itu kan malam ya aku langsung lari lari-lari gak tau mau kemana apa-apanya aku gak tau mau kemana beneran yang penting aku keluar dari situ gitu lari-lari aku sampai takut gitu ya mereka ngejar pasti ngejar aku larinya tuh gak di pinggir jalan aku larinya sampai ini apa kegelap-gelap gitu kalau misalkan aku jalan di pinggir jalan mereka pasti ngeliat aku gitu pasti nyusul aku ke pinggiran-pinggiran yang ada gak ada lampunya yang ada pohon-pohonnya biar gak kelihatan gitu ya terus aku lari sampai baca sambil baca-baca sambil nyebut nama orang tua gitu ya karena aku tau ya orang tua itu pasti ini pasti ampuh gitu ya dan aku terus aja lari gitu beneran ini cerita ini cerita beneran teman-teman ini cerita pengalaman aku yang benar-benar apa namanya membuat aku trauma gitu aku ini apa cerita pengalaman pertama aku kerja di Arab ini gak bisa aku hilangin dalam pikiran aku soalnya ini apa jahat banget gitu mereka terus aku lari terus lari lurus aja soalnya gak tau mau kemana ya aku sambil nengok-nengok ke belakang gitu takut ada yang ini ada yang nyusul gitu terus pas aku udah lari sekitar 20 menitan gitu tiba-tiba ada ini ada kayak ada apa ada pos untuk taksi gitu ya bukan iya kayak tempat taksi berkumpul gitu soalnya ada tulisannya disitu aku kan bisa baca bahasa Arab ya teman-teman apa tulisannya taksi gitu ada kayak segerombolan taksi lagi kumpul gitu disitu ada posnya gitu terus aku samperin aku aku gak punya uang gak punya uang apa-apa ya aku bilang bisa gak kamu anterin aku ke sini gitu kemana katanya aku alhamdulillah nya masih ingat itu nama agensi aku yang waktu aku datang ke Indonesia yang waktu aku datang dari Jakarta itu teman-teman ya ke agensi aku bilang agensinya namanya ini gak tau dimana oh aku kata kata si taksinya aku tau tempat-tempat agensi katanya tapi aku gak tau agensi mana yang kamu tau tapi kamu bisa tapi aku bisa anterin kamu ke sana ke tempatnya nanti kamu pilih sendiri mana agensi kamu namanya katanya itu baik teman-teman si tukang taksinya itu ya supir taksinya itu terus aku langsung masuk dibawa sama si taksi itu terus sampailah ke ini salah satu gedung gitu ya gedung terus kata si taksinya ini gedung kamu masuk ke bawah tanah katanya di bawah tanah itu semua agensi adanya di situ katanya agensi agensi untuk pembantu itu semua adanya di situ katanya kamu baca katanya nanti agensi kamu yang mana katanya gitu ya aku bilang terima kasih tapi aku gak punya ongkos buat kamu nanti ya kamu boleh nunggu disini nanti kalau aku ketemu sama agensiku aku minta uang ke agensiku untuk bayar kamu disini iya katanya kata dia aku nunggu disini kata si agensinya eh kata si taksinya itu teman-teman ya jadi gak apa baik alhamdulillah ya taksinya itu mau nunggu walaupun aku gak bayar terus aku masuklah ke building itu aku langsung kebawah naik kebawah kebawah tanah ya dan alhamdulillah itu teman-teman masih ingat masih ingat banget waktu aku datang dari Jakarta itu emang langsung kesitu gitu masih ingat di pikiran aku gitu berarti aku gak salah terus aku kebawah aku banyak sekali nama-nama agency yang jual pembantu disitu aku liatin mana satu terus ada langsung ngeliat Abu Faisal aku langsung samperin beneran teman-teman itu itu agency ku yang waktu aku datang dari Jakarta ya terus pas aku masuk ya teman-teman apa yang kerja-kerja semua yang ada di dalam situ aku kenal semua terus aku nangis lapor kata mereka yang disana kenapa kamu ada apa kamu kabur ya katanya iya aku kabur aku begini begini diceritainya udah kamu masuk dulu katanya nanti kita sekarang kami lagi kerja nanti kita tanya-tanya begitu nah pas aku masuk ke atas ke dalam ke dalam agency itu ke atas naik disana juga udah banyak teman-teman lihat TKW yang kaburan ada juga TKW yang baru datang dari Indonesia yang kaburan yang bermasalah lah pokoknya banyak gitu terus terus aku gak ini deh gak inget lagi sama si taksinya soalnya aku udah disuruh masuk ke dalam sih jadi mungkin taksinya udah pergi gitu kasihan banget jadi gak dibayar terus pas aku sudah ada di agency itu dua hari si agency telepon ke majikan aku pembantumu ada disini dia kabur katanya gitu terus majikan aku datang mau ngejemput aku kesana ya enggak otomatis gak mau lah masa aku baru keluar dari kandang macan tiba-tiba dirayu di depan agency dirayu mau di apa namanya gak akan diulangi lagi katanya perbuatan itu katanya kamu akan baik-baik saja ya jelas enggak lah mereka pasti ngebohong ya jelas enggak mau aku gak mau ikut lagi gak terserah aku gak dibayar juga gak apa-apa asal aku gak mau ikut lagi aku bilang ke agency seperti itu majikan aku ngotot pengen bawa aku lagi tapi aku gak mau agency juga gak ngasih ya gak ngasih terus terus akhirnya mereka pergi akhirnya aku tinggal di agency terus aku diintrogasi ditanya-tanya aku jelasin semuanya begini begini dan akhirnya si agency itu bilang gimana kamu sekarang katanya mau nyari majikan lagi atau gimana atau mau pulang aku bilang aku gak mau pulang soalnya aku baru aja belum setahun aku belum punya uang aku gak mau pulang soalnya aku tuh jiwanya kayak strong gitu teman-teman aku kuat aku gak mau gak pantang menyerah gitu ya nah kata agency ku yaudah katanya nanti kita carikan lagi kita carikan lagi majikan baru begitu nah setelah seminggu di agency belum dapat juga majikan terus kata bos agency itu nanya ke aku kamu mau katanya kerja di sini di agency sini katanya soalnya salah satu karyawannya sekretarisnya dia itu mau mudik mau pulang aku bilang ya iya mau tapi aku kan gak bisa kerja sebagai gantiin dia gak apa-apa kamu belajar aja dulu katanya di sini pahamin dulu gimana-gimananya ya pertamanya teman-teman aku diajarin supaya beradaptasi dulu gitu ya bikin teh dulu aku untuk bos dan karyawan dan tamu yang datang untuk beli pembantu di sana gitu terus bersih-bersih terus ada telepon diangkat sama aku begitu perlamanya nah kesini-kesininya aku sudah paham cara kerjanya aku jadi bisa aku jadi bisa kerja bantu-bantu karyawan yang lain ngurusin TKW yang baru datang dari Indonesia ngurusin TKW yang kaburan yang bermasalah begitu teman-teman ya Alhamdulillah jadi orang-orang tua itu ya aku kabur ke agency dan akhirnya aku kerja di agency sampai berapa ya sampai sampai 3 tahun lebih teman-teman ya disini disitu dan aku setelah 3 tahun lebih itu aku bisa pulang ke Indonesia dan balik lagi begitu teman-teman ya pulang-pergi pulang-pergi kerja begitu dan kepahitanku itu teman-teman gak pernah aku ceritain ke siapapun gak pernah aku ceritain ke siapapun soalnya aku gak mau jadi pikiran mereka gitu mereka taunya hanya aku bahagia aja gitu sampai sekarang begitu dan aku tuh dari dulu dari umur 16 tahun kerja ke luar negeri udah kemana-mana teman-temannya pengalamanku tuh udah banyak banget gitu ya pengalaman pahit manis udah aku ini apa udah aku telan gitu ya garamnya asamnya semuanya udah aku ini udah aku telan udah tau begitu ya makanya makanya teman-teman kerja ke luar negeri itu benar-benar butuh apa namanya butuh kekuatan ya kekuatan jiwa gitu jangan kalau orang yang cengengan mah gak akan bisa ya gak akan bisa tinggal kuat di ini apa namanya di di negara Arab gitu apalagi orang yang lemah gitu kalau misalkan diperlakukan sama majikan gak baik pasti diim aja gitu gak takut kabur takut ini takut kalau aku gak takut gitu ya langsung aja gak entah apa hidup di luar gimana nanti aja gitu yang penting aku percaya percaya diri aku kalau aku akan selamat keluar dari rumah ini begitu dan aku selalu ingat orang tua doa orang tua pasti ini doa orang tua pasti bersama kita gitu teman-teman ya teman-teman segitu cerita pengalaman aku kerja waktu aku masih gadis ya sangat meninggalkan trauma sih buat aku yang meninggalkan sakit di hati gitu sampai sekarang pun kadang-kadang aku pengalaman aku kerja di kue itu kadang-kadang datang loh ke mimpi aku kayak emang kayak trauma gitu menimbulkan trauma soalnya seumur-umur gak pernah ada yang memukul aku pas aku ke kue aku diperlakukan seperti itu begitu teman-teman dan alhamdulillahnya tidak berjalan lama gitu dan aku bisa kerja di tempat yang lebih baik lebih nyaman lebih betah dan dan itu semua aku percaya karena doa orang tua teman-teman ya segitu cerita aku teman-teman seputar pengalaman ya semoga menginspirasi ya teman-teman selalu lebih hati-hati dimanapun teman-teman berada ya jangan terlalu percaya sama orang juga semoga jangan terlalu mudah percaya sama orang ya teman-teman terima kasih sudah nyimak sampai selesai haturnuhun pisan salam hangat selalu dari kami di itali bye bye selamat menikmati